Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kalau saya bicara di depan teman-teman wali kota, agak tidak terlalu banyak yang saya ceritakan. Karena wajah-wajah yang hadir di sini, hampir setiap hari saya ikuti aktivitasnya di kota masing-masing. Dan rasa-rasanya masing-masing punya inovasi yang dasyat, punya kepemimpinan yang sangat kuat, dan bagaimana kota di Indonesia kemudian berubah dengan begitu cepat. Maka izinkan, saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing session saja, sebagai orang yang tidak pernah menjadi wali kota. tapi sebagai orang yang sama-sama menjabat sebagai kepala daerah. Dan tentu saja catatan saya di tempat Bapak Ibu, ya pasti so-so saja lah. Hanya Kang Bima tadi sampaikan, kita menghadapi tantangan yang tidak enak, situasi yang tidak nyaman. Karena disrupsi terjadi di dunia, geopolitik berubah, dan kita harus menempatkan diri pada posisi yang tepat. Maka sesuatu yang bisa menjadi data sains untuk pengambilan keputusan, hari ini menjadi begitu penting. Saya mengapresiasi, teman-teman, di APEXI, yang tadi acaranya kita lihat di video, melibatkan anak muda, mengajak mereka untuk memahami situasi, dan bagaimana mereka mau terlibat dan berkontribusi. Agar tidak apolitis. Karena hampir setiap denyut nadi kehidupan kita, sebenarnya politik. Sebenarnya politik. Hanya orang kadang tidak percaya saja bahwa itu terjadi. Bapak Ibu, saya agak kesulitan tema apa yang kemudian Kang Bima berikan kepada saya, Pak Dhani. Lalu saya coba cari bagaimana inovasi desentralisasi, otonomi, saya ambil cerita yang di Jawa Tengah. Di tempat lain saya tidak berani cerita. Karena di luar Jawa Tengah saya lihat jauh lebih hebat. Kami selalu belajar saja di tempat yang lain. Maka next, kalau kita melihat next, saya mencoba yang ini visi, misi sebenarnya jamaah karena kita semua waktu mau pilkader suruh buat ini. Maka disitulah lokalitas masuk. Maka disitulah prioritas masuk. Maka disitulah segala pemikiran yang mau kita wujudkan masuk. Pasti ada dong. Pasti adalah. Mimpi dari prioritas yang akan disampaikan, ditawarkan kepada masyarakat. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak-Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak-Ibu yang pertama korupsi? Yang kedua, janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu, kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, buton korupsi, buton ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi-misi kemudian dibikin, dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 1999, di revisi 2004, dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat, Bapak-Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya. Next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak-Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar, kalau saya usul kok gak bisa masuk? Mari kita cek diri kita sendiri. Kita, kepala daerah, kalau dikritik marah atau diterima. Kita, gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita, kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain yang muncul di masyarakat. Bapak-Ibu, yang diminta masyarakat kemudian apa? Saya hanya minta dua, Pak. Pemerintahnya bersih dan melayani. Melayani, ternyata, mereka pengen diterjemahkan dalam bentuk satu transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas. Silahkan cek, benar apa enggak. Saya kaget sekali, Kang Bima, kemarin saya datang ke salah satu kabupaten di Rembang. Saya dialog dengan siswa. Saya bilang, akses pendidikan itu dipermudah. Bonus demografi sudah terjadi di Jawa Tengah. 13 tahun ke depan, kita akan memanfaatkan situasi ini. Apakah kita berhasil atau gagal? Tiongkok tahun 90, mendapatkan bonus demografi, hari ini dia mendapatkan situasi itu karena investasi di pendidikannya tinggi sekali. Saya mencerita saja. Tapi dalam dunia pendidikan kita, ada saja perilaku yang katanya itu biasa. Apa? Pungli. Dalam subah dialog saya sampaikan, sekolah di mana SMA? Negeri? Negeri. Bayar enggak sekolahnya? Enggak, Pak. Enggak bayar kami, Pak. Tapi seragamnya bayar. Oh iya kalau seragam harus dibeli. Tapi SPP enggak bayar, Pak. Enggak. Uang gedung enggak ada, Pak. Kamu? Enggak ada, Pak. Kamu? Enggak ada, Pak. Kamu? Ada, Pak. Apa katanya? Uang gedung, Pak. Oh, jangan ngomong. SMA-SMK sudah saya bebasin, loh. 800 miliar saya berikan agar kalian sekolah enggak usah bayar. Baik, Ibu. bertahun-tahun keputusannya kita berikan, apakah kemudian kawan-kawan kita melakukan itu? Jawabannya, tidak semua. Dan anak ini bercerita dengan apa adanya. Pak, setiap kenaikan kelas, kami dipungut. Lu kan enggak boleh ada pungutan. Ini bukan pungutan, Pak. Maaf, saya koreksi. Infak. Bapak, Ibu. Penyakit korupsi kita ada di situ. Kita serius apa enggak? Akhirnya dengan perjalanan saya sampaikan, Bapak, Ibu. Tenang saja, saya pastikan duitnya harus kembali. Dan rasa-rasanya, kepala sekolahnya akan bermasalah dengan gubernur. Kemudian rekaman itu ada, di-upload di IG saya. Nama staff saya. Saya tidak menduga sampai dengan kemarin suri 7 juta yang nonton. 7 juta yang nonton dan mereka menumpahkan segala kekesalan dan menyampaikan Pak, di SD ini terjadi. Pak, di SMP ini terjadi. Bapak, Ibu. Publik masyarakat mau itu. Mana kira-kira janji politik kita yang akan kita berikan pada saat kita kampanye kepada mereka. Simpel sekali. Biasanya rata-rata problem itu muncul karena dari kita sendiri. Kolusi kita bangun sendiri, korupsi dikreasi sendiri, dan kita membangun kekuatan imperium kekuasaan itu mendapatkan uang. Maaf dengan segala hormat yang saya sampaikan. Maka ketika transparansi dan akuntabilitas itu ada, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi yang benar dan terbuka. Itulah masuk government resources management system. Baru mulai e-planning sampai e-delivery sampai tata usahanya kita digitalisasi dan alhamdulillah pada saat itu hampir 2 triliun anggaran bisa kita hemat karena harga apa namanya penuntuan sendiri kita itu rata-rata punya perbedaan meskipun tidak terlalu tinggi. Sama-sama kertas dinas A dengan dinas B itu harganya bisa beda. Saya tidak mengerti. 2 ribuan kurang lebih nomenklatur yang sama Bapak Ibu. Kapan kita akan membersihkan? Ini sekedar berbagi cerita. Itu problem sistematik yang kemudian muncul mulai dari e-planning sampai delivery. Kemudian kita buatlah sistem itu dan masing-masing kemudian kita dorong apa yang bisa teman-teman lakukan ketika dinas atau sektornya mesti merespon persoalan masyarakat. Alhamdulillah ini menarik sekali. Inilah yang kemudian menjadi inovasi yang berkembang luar biasa dari kawan-kawan ASN yang punya integritas dan komitmen tinggi. Muncullah bank inovasi karena setiap kali komplain publik masuk dalam dashboard saya. Setiap kali respon tidak diberikan maka dia akan kasih alert ke saya. Maksimum 1x24 jam mesti ada responnya. Kalau tidak kepala sekolah kepala dinas atau siapapun jubat tanggung jawab pasti punya masalah. Saya tidak menduga kejadian anak sekolah itu kepala dinasnya saya suruh ngecek keputusan kepala dinasnya. Pak kita bina dulu Pak kita tarik dia dari jabatan kepala sekolah dan hari ini mengembarkan. Hanya cerita kecil dari pengakuan seorang siswa. Apa yang saya lakukan pada siswanya? Lindungi siswanya sekarang juga. Jangan sampai cerita dia kemudian gurunya ngamuk sama muridnya. Itu biasa yang terjadi. Bapak Ibu ini segar cerita saja. maka mulai penurunan AKI AKB punya inovasi mengintip orang hamil ngincengong meteng dalam bahasa kami mengintip orang hamil selalu peduli pada Ibu hamil. Pak Presiden menyampaikan stunting harus beres. Buat saya bukan stuntingnya ditarik dari awal peranikah begitu mereka menikah kemudian dia punya anak kemudian sampai balita dia selesai. Satu paket pekerjaan yang kemudian mesti kita libatkan lebih banyak orang. Ini inovasi-inovasi yang kemudian muncul. Termasuk tadi-tadi bagaimana perhatian kepada Ibu anak bagaimana lebih banyak mendengarkan apa-apa yang menjadi suara masyarakat dan kemudian kita berikan aplikasi yang memudahkan mereka. Dan kita juga menjaga perasaan kita untuk tidak tersinggung. Kalau kemudian masyarakat protes sama kita. Ya seperti saatnya biasanya kalau mau pemilihan-pemilihan orang mendekati dengan senyum yang lebar. Begitu terpilih kecutnya kadang-kadang terlalu lebar gitu ya. Kurang senyum. Bapak Ibu dan di sebelah kiri kemudian bagian dari apa-apa yang dikerjakan dari teman-teman. Next. Saya mau agak cepat. Lanjut. Maka kami mencoba bertanya kepada Kemdagri. Pak Menteri di dalam negeri tolong dong Pak kami dikoreksi. Kalau kemudian dengan seluruh indikator ini harus saya kerjakan kalau ada yang kurang apa sih Pak yang harus kami lakukan. Maka mulai bagaimana fungsi pemerintahan bisa berjalan biasanya di Kemdagri pakai scoring. Kalau 70% skornya udah bagus belum? Oh berarti udah bagus Pak. Oh lolos. Ini angka-angka saja Pak. Lanjut. Oh berarti 70% lolos. Lolos bro. Tenang aja. Kamu perform. Atau barangkali perbandingan capaian fungsinya. Kalau sangat tinggi kamu naik kelas gak? Oh dari 16 ke 20 kamu naik lolos. Yang tinggi 5 ke 6 lolos. Oh yang sedang sudah geser ke tinggi. Bagus. Maka saya apresiasi teman-teman kepala dinasnya. Anda the best. Kalimat sederhana itu ternyata membuat mereka oke. Kalau di WA Group biasanya hanya saya kasih jempol merah putih. Makasih Pak Gu. Makasih. Berarti saya oke Pak ya? Oke. Jalan terus. Tapi kamu mesti inovasi. Lanjut. Lalu ada progres perbaikan kinerja fungsi pemerintahan lalu kita bandingkan dari tahun ke tahun tapi yang menilai orang lain. Kalau yang menilai kita narsis. Narsismenya kemudian boleh ditampilkan tapi Anda akan berhadapan dengan masyarakat. Apa itu? Medsos. Maka saya wajibkan seluruh OPD saya punya medsos dan cintang biru. Semua punya medsos dan cintang biru. Ini kebetulan salah satu dinas saya OPD saya lagi kita tugasin jadi wali kota. di salah tiga. Ini dari salah satu kepala dinasnya. Maka saya pesankan silakan kemudian pengalaman baiknya diterapkan di situ. Terbuka transparan kemudian komplain handlingnya cepat. Maka ukuran angka-angka dari progres ini menunjukkan hari ini capaianmu berapa tahun berikutnya berapa kemudian diperbandingkan kamu sedang dinilai gemdagiri. Cerita suksesnya kelihatan tapi ada cerita tidak suksesnya. Maka saya sampaikan next. Dari angka-angka kemudian ditampilkan kata gemdagiri oke hampir semua kinerja fungsi pemerintahan tidak mengalami perubahan semua pada top level sesuai dengan target. berarti kamu beres. Tapi ada kinerja fungsi yang perlu perbaikan mulailah gambarnya kelihatan yang di sebelah kanan. Mulai kita cerita penanaman modal oh iya pak begitu covid kemarin kurang oke maka targetmu sekarang mesti kamu tingkatkan karena sekarang sudah tidak ada yang pakai masker lagi. Apa artinya tidak boleh ada alasan lagi? Investasi kemudian mesti didorong tidak hanya mempermudah izin tapi menjemput pasar tidak lagi pada pasar dalam negeri tapi masuk luar negeri maka kepala dinas saya Bapak Ibu saya kasih nomor telpon para duta besar dan kita biasakan mereka untuk berkomunikasi langsung dengan para duta besar sehingga pasar-pasar tradisional mulai kita tinggalkan. Apa itu pasar tradisional? Biasanya kita ke Amerika kita ke Eropa kita ke Tiongkok kenapa kita tidak ke Afrika? Kenapa kita tidak membuat satu kreasi investasi kerjasama dengan sana? Ini yang kemudian komunikasi kita lakukan dan kemudian capaian-capaian yang masih bolong itulah yang menjadi tugas mereka. Maka achievement motivation-nya diukur dari indikasi ini. Lanjut. Lanjut. Maka kemudian angka-angka ini garis-garis ini menunjukkan gak usah dibaca jelimet-jelimet Bapak Ibu tenang saja sambil maaf silakan barongkonya dicoba dulu Pak. Agak manis tapi gak apa-apa. Nanti setelah dari Makassar gak usah makan gula lagi. Tapi hari ini boleh. Barongko itu makanan yang paling saya suka. Yang paling saya suka. Jadi kalau kesini saya cari barongko dulu Pak. Maaf Pak hampir lima tahun lebih saya dikasih gelar Daeng Manabah. Jadi hari ini saya jadi orang Makassar. Bapak Ibu ini ceritanya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata ternyata mengikuti apa yang terjadi wave-nya dari pusat. Tapi kita mengikuti terus. Peran para wali kota para bupati menurut saya luar biasa. Kalau ada gubernur ngomong itu kerja saya bohong. Bohong. Gubernur itu wilayahnya di tengah. Maka kalau saya mengatakan gubernur itu like a bridge. di bawah ada kawankan bupati wali kota di atas ada presiden. Maka segala sesuatu yang tidak pernah bisa selesaikan maka gubernur yang harus menyelesaikan. Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah. Kejadian menjadi viral di mana-mana karena saya menjadi terduduh utama. Pembuatan bendungan bener di Purworejo yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus wadas. Dan itu menjadi stempel hitam. satu saja saya bilang sama kawan-kawan saya biasalah menghadapi persoalan. Jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul sebuah ketakutan kadesnya tinggi. Bupatnya saya telpon bro kenapa ini? Anu Pak Gajar itu ada persoalan. Iya tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Ini projek punya pemerintah pusat dari PUPR balai besar ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan satu pengendalian banjir, dua suplei air dan kemudian derivat turunan dari projek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobby-nya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Tidak ada Bapak Ibu. Ketika itu tidak ada maka saya sampaikan, saya datang ke lokasi, saya sampaikan satu, saya penanggung jawabnya. Dua, ini saya bereskan. Tiga, yang ditahan saya minta keluar. Empat, saya akan mendatangi orangnya. Hari ini saya masih dibully, tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik. Maka saya sampaikan kepada mereka, Mas Ganjar bagaimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi, sudah Pak Gup, silakan diteruskan. Ijin Pak, skim ganti ruginya ini bagus banget. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang 100 persen semua sudah diukurlah hanya. 100 persen. Bapak Ibu, sebenarnya cerita-cerita dalam konteks pemulihan ekonomi ini mesti dilakukan. Saya konsultasi, ngobrol sama Pak Presiden cukup lama dan berkali-kali. Saya mendapatkan briefing pada tanggal 21 April itu kira-kira 50 menit. Karena menjelang hari lebaran esok paginya, saya terbang dari Jakarta ke sana menemani beliau sendirian. Selama 50 menit itulah Pak Presiden menyampaikan kepada saya bagaimana situasi global tidak baik, bagaimana infrastruktur mesti cepat dikerjakan, dan bagaimana peran kepala daerah harus melakukan itu dengan cepat. Saya merasakan, iya ya, ini tanggung jawab kita ya. Maka kalau kemudian kita mau mengejar grafik-grafik ekonomi ini, rasanya kawan-kawan kepala daerah, wali kota hari ini bertemu, sudah betul. Teman-teman punya kesamaan frekuensi, teman-teman bisa sharing pengalaman, dan kemudian kita maju bareng-bareng. Lanjut, ekonomi, kesejahteraan, dan kualitas SDM setelah pandemi, terus terang saja, ini masih meninggalkan PR yang masih besar, stunting, pengangguran, kita mesti melakukan atau membuat job creation, melibatkan anak muda, tadi saya lihat, dari teman-teman wali kota, itu keren banget. Dan anak muda hari ini butuh kreatif hub lebih banyak. Bapak-Ibu silahkan, silahkan. Anak muda butuh ruang-ruang kreatif dengan dukungan infrastruktur IT yang bagus, untuk seni yang hebat. Saya kemarin ketemu dengan Putri Aryani, saya kagum betul sama anak ini. Talentanya luar biasa, ada berapa Putri Aryani di Indonesia yang bisa mengemarkan America's Got Talent dan mendapatkan Golden Barser di sana? Ada berapa? Kalau kita punya 10 saja, Bapak-Ibu sudah menggoncangkan dunia dari si seni, belum dari si olahraga. Nanti yang science, science lah, silahkan. Tapi PR-PR ini, Bapak-Ibu, mesti kita dorong karena bonus demografi 13 tahun sekali. 13 tahun mesti kita bereskan. Kalau enggak, gagal kita. gagal kita. Ini kita mesti sangat serius. Maka rasanya kita lebih pada skill, expertise, kealian, atau pada ijazah. Bapak-Ibu, pada titik ini suka, tidak suka, mau, tidak mau, mesti di-reform. Harus di-reform. Kita menyesuaikan sama perkembangan zaman yang membutuhkan tenaga itu. Dan kalau kita kelebihan, enggak apa-apa kita ekspor, tapi mesti skill, labor. Bukannya unskilled. Ini soal bonus demografi dan bagaimana menjaga kuatah SDM kita. Lanjut. Serapan tenaga kerja tadi dan kelayakan upah ini berimbang. Berimbang mengikuti pekerjaan, tapi ukurannya satu, berapa kinerja yang bisa kita lakukan dan berapa keterampilan yang dibuat. Maka ketika Pak Presiden memerintahkan saya, Pak Gubernur di Jawa Tengah ada enggak tempat yang bisa kita jadikan sebagai sebuah contoh, jadilah batang. kawasan industri batang, kita kompetisi dengan Vietnam, sembilan bulan kita kerjakan bisa dengan cepat, tapi Pak Presiden izin ini akan ada problem SDM. Maka kita buatkan vocational school di sana dan kita siapkan mereka nanti untuk masuk ke kawasan ini. Bapak Ibu, sebenarnya simpel tapi kita butuh contoh. Kalau enggak ada contohnya, seeing is believing. tidak ada contohnya dia enggak mau melakukan. Lanjut. Kapasitas pendanya, lanjut aja, ini soal pajak, penarikan, dan berikutnya. Nah, berikutnya, ketika kemudian kemampuan tidak sama, maka mau tidak mau pemerintah mesti melakukan intervensi, itulah subsidi. Dan hari ini problem besar kita ketika kita punya problem El Nino, lalu nanti problem pangan, sayang, saya sampaikan pada DPR RI, ini ada anggota DPR RI juga di sini. Tapi komisinya, saya tidak ada komisi 4. Saya sampaikan Pak, pupuk kita subsidinya jangan dipotong. Hari ini petani sekarang mengalami kesulitan itu semua. Hampir sekali saya kira di tempat Bapak Ibu juga. Tapi karena kota tidak banyak pertaniannya, maka banyak sekali hari ini yang tidak bisa tercover. Saya sampaikan waktu itu, mungkin Bapak Ibu melihat fotonya, ada Pak Jokowi, ada saya, ada Pak Prabowo di tengah sawah. Orang bilang itu bicara politik. Padahal iya. politik pertanian maksudnya, ada Pak Sarul juga di sana. Dan kita bicara bagaimana soal pupuk kita selesaikan. Pak Presiden bilang, itu lho Pak Gubernur, maka PIM-nya di Acah kita hidupkan lagi. Bapak Ibu, ini problem serius yang hari ini muncul. Subsidi antara lain untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pertanian, suka tidak suka, mau tidak mau. Maka saya sampaikan, kalau kemudian kita mau membuat prioritas belanja untuk subsidi, yuk, kita dorong yuk. Yang pertanian kita berikan fasilitasnya, tapi ya saprotan kita jaga, tapi ya achievement-nya kita dorong. Saya bayangkan, OIPB, insub pertanian. Pak, saya mau sawah kita itu kalau ditanami padi minimum harus 7 ton. Bagaimana caranya? Ilmunya di kalian, saprotannya dari kami, modernisasinya dari kami, off-taker-nya bulok, dan seterusnya. Masa kita kalah sama Thailand? Tugasi saja, ada BRID, ada kampus, ada perusahaan, tugasi. Dan ini pekerjaan pertanian semusim. Tiga bulan sudah cukup. Maka kalau dua kali saja dalam satu tahun sebenarnya sudah ada hasilnya. Bapak-Ibu, ini menggandengan. Lanjut. Terus, nah ini, yang sifatnya lokal sudah, tapi Bapak-Ibu, di luaran, ngeri sekali. Saya yang tidak terbaca, saya mau bacakan saja. Biar Bapak-Ibu agak enak nanti coba membaca. Yang kuning-kuning itu ada masalah di bagian utara bumi ini. Mana itu? Rusia, Ukraina. Oke, itu ada masalah. Yang hijau-hijau itu adalah negara OPEC di mana mereka memproduksi minyak dan energi menjadi perusahaan besar. Renewable energy kita belum jalan. green energy, blue energy belum berjalan. Mohon maaf. Dan kita skornya masih sangat rendah. Tapi kita punya peluang. Maka saya katakan, hilirisasi dari industri, termasuk yang di batang itu adalah teknologi baterai. Nickelnya kita punya, saya kira tempatnya di Sulawesi, yang paling banyak. Hilirisasinya belum, SDN-nya belum, tapi kalau buat baterai, masih ada komponen yang belum kita dapat. Maka Pak Presiden kemarin ke Australia menemukan itu. Kalau ini bisa join, sebenarnya kita akan punya energi alternatif dan kita bisa menjadi juara dunia. Maka saya senang waktu Pak Presiden bicara begini, Pak, kita kan kalah di WTO, kita lawan. Mantep. Kita lawan. Kita banding, tapi hilirisasi mesti dibereskan hari ini. Mesti dibereskan hari ini, enggak bisa menunggu. Sama dengan infrastruktur. Makin ditunda harga tanah, makin mahal. Maka indeks dari tekanan rantai pasok global, pada saat terjadi COVID, goyang semuanya. Semua goyang. Saya punya petani porang, sekarang enggak bisa ekspor. Terus kemudian sarang burung walet, hari ini terhenti. Ya, masih ada, tapi belum bisa semua. Furniture kita baru mulai menggeliat. Bapak, Ibu, maka market baru mesti kita ciptakan. Itulah yang saya bilang, tidak lagi masuk pada pasar tradisional, tapi menciptakan tempat-tempat yang baru. Lanjut. Ini disrupsi rantai global. Dan ketidakpastiannya masih kelihatan, maka kalau kita lihat apa namanya dari indeks mulai dulu tahun 90-an ada Perang Teluk, kemudian resesi di Amerika Serikat setelah 9 September, terus kemudian ada Perang Irak dan kemudian pandemi SARS waktu itu, SARS dulu. Lalu ada krisis financial global, terus kemudian ada polemik fiskal di Amerika dan krisis utang pada saat itu di Eropa. Ini grafiknya enggak karu-karuan. Nah, puncak yang tertinggi kemarin negosiasi perdamaian perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita sebenarnya pernah mendapatkan keuntungan. Ketika Amerika tidak mau membeli produk Tiongkok dan Tiongkok tidak mau membeli produk Indonesia, Tiongkok beli produk Indonesia dan Amerika beli produk Indonesia. Momentum yang sebenarnya bisa kita ambil. Maka itulah peran para diplomat kita, para duta besar kita untuk kita tugaskan dalam fungsi ekonomi. Dan kontestasi geoekonomi inilah yang hari ini Bapak Ibu kita ditugaskan. Kepala daerah harus mikir itu enggak? Ya iyalah. Maka kita dalam satu rantai pemerintahan level pusat provinsi kabupaten kota ini memang harus ada satu yang kita mendapatkan well informed dengan data yang presisi. Dan Indonesia harus melakukan terobosan, enggak bisa enggak. Maka saya senang kemarin yang sifatnya pasar-pasar baru diciptakan. Saya kira Pak Presiden kemarin cukup intent dengan Uni Emirat Arab umpama. Investasi juga gede-gede banget. di Tiongkok masih jalan, Amerika masih masuk dan kebetulan beberapa bulan terakhir saya ketemu dengan para tamu-tamu asing itu dan mereka menyampaikan luar biasa. Eh terakhir Korea. Ibu-ibu penggemar drakor angkat tangan? Oke. Bapak-bapak ibu-ibu penggemar kipop angkat tangan? Penggemar Blackpink ada? Penggemar BTS? Ada para army di sini? Blackpinknya Blackpink. Pak tahu army enggak Pak? Tahu Pak? Enggak ya? Cucunya tahu Pak pasti. Sampai kemudian kami punya kerjasama dengan pemerintah provinsi Cungcong Bungdo kemarin dari Cungcong Bungdo datang dan mereka lagi menyampaikan kami sedang membuat sekolah musik kipop dan membuka seluruh dunia. Luar biasa. Dan setelah itu keponakan saya cucu-cucu kakak saya semua sekarang pintar makan dan bisa menikmati rasanya kimchi yang sangat asem itu. Hanya karena lagu kipop hanya karena dia nonton drakor bahkan sekarang gadis-gadis remaja atau remaja putri skincarenya maunya dari Korea Selatan. Bapak-bapak juga pakai skincar? Pakai ya Pak? Oh pakai Bapak glowing next udah 30 menit ya? Oke saya mau berhenti. Dan risiko global ini menjadi kerawanan Indonesia dan kemudian ada tren kenaikan suku bunga. Ini terjadi di beberapa negara ada di Amerika Serikat dan krisis yang ada di Eropa. Hari ini Perancis Bapak-Ibu lagi bergolak dibakar-bakar di sana. NATO sekarang lagi sibuk karena ada perang Ukraina semua membantu di sana ada harga diri. Sementara Putin masih kuat. Jadi dunia sedang bergolak. Amerika perang dagangnya sama Tiongkok belum berhenti sampai ini. Maka Indonesia mau apa? Satu kita punya pasar dalam negeri. Dua kita bisa memproduksi meskipun belum banyak dan kualitasnya belum bagus. Maka ini kesempatan sebenarnya yang bisa kita ambil untuk kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Potential market kita ada di dalam negeri. Dengan melihat dunia yang berubah ada ancaman perang cyber 2023 kita mesti hati-hati. Ada instabilitas politik menjelan transisi kekuasaan di beberapa negara. Ada juga peningkatan aktivitas senjata nuklir. Bahkan dalam konteks geopolitik ini menarik. Di selatan ada AUKUS Amerika, UK dan Australia. Di utara ada Quad kalau tidak salah ada Jepang di sana ada Amerika ada India. Di timur ada bilateral kerjasama pertahanan antara PNG dengan US. Di timur ada Tiongkok di sana. Dan Indonesia ada berada di tengahnya. Politik dunia. Dan kemudian di AUKUS di selatan ada kerjasama pertahanan yang akan membuat kapal bertenaga nuklir. Bagaimana persiapan Indonesia? Bapak Ibu. Ini dunia yang kemudian kalau terpantik kita akan mengalami situasi yang tidak baik. Kita mutisya pada soal itu. Berikutnya maka optimisme di 2045 yang tadi Kang Bima sampaikan Bapak Ibu ramalan yang menarik lihat yang 2022 paling bawah itu negara kita Bapak Ibu. Kalau kita bicara dari yang ada maka studi dari Gotmansah di 2022 memproyeksikan Indonesia mencapai posisi 4. Maka lihat gambarnya dia naik. Maka kalau kita lihat Amerika 2050 turun 2075 turun kita akan naik. Kita akan naik. Kenaikan itu mementuhnya apa? Sekarang 13 tahun ke depan ketika kita punya bonus demografi dan ketika kita bisa mengerjakan sendiri. Fondasi yang kuat Pak Jokowi sudah lakukan. tinggal siapa yang akan mempereskan kelak. Ada banyak negara yang drop Jepang akan turun posisinya dari ranking 3 di prediksi ke 6 bahkan di prediksi ke 12. Negara maju. Perubahan global kira-kira sudah diramalkan oleh mereka yang memang punya ekspert di situ. Lanjut. Maka ini yang mesti kita dorong. Dan sektor-sektor unggul mulai demokrasi dan demokratisasi yang kita makin baik. Makasih Kang Bima. Pesan politiknya dapat. Tentu saya hadir sebagai gubernur di sini. Tapi saya senang karena kemudian kita tidak lagi membentur-benturkan. Ingat pemilihan kita Bapak-Bapak Ibu-Ibu Wali Kota Gubernur Presiden itu setiap 5 tahun sekali dan hanya bisa 2 kali tidak bisa ditambah. Yang bisa ditambah kira-kira kades. Ada yang mau 3 kali? Maaf tidak bisa. Kecuali Bapak-Ibu berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Seperti pengalamannya Pak Jokowi jadi Wali Kota Gubernur kemudian Presiden. Dan hanya Pak Jokowi yang punya pengalaman itu. Tapi dengan poin seperti itu demokrasi yang lebih baik tadi statementnya beliau berdua tadi bagus. Kita ciptakan yang dingin-dingin saja. Kita sudah punya pengalaman. Jangan sampai terjadi pembelahan sosial. Jangan sampai kemudian hoax-nya bertebaran dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Udah deh. Dengan segala hormat saya sama Pak Prabowo saya pernah menjadi jurukamnya beliau. Ketika Mega Prabowo kami kalah. Pada saat kemudian harus bertanding Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dua kali saya menjadi jurukamnya Pak Jokowi dan menang. dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik-baik saja maka di kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda. Bahkan videonya Pak Prabowo mengangkat tangan saya dan kami bercanda. Dengan Mas Anies teman saya saat kuliah. Kami berteman lama sekali. Maka kalau ledek-ledekan kita ledek-ledekan gaya mahasiswa waktu di UGM dulu. Asik-asik saja kan? Dan waktu naik haji kemarin kami bareng-bareng satu hotel tiap hari makan sarapan bareng kita bercanda. Apa yang mau kita sakiti dari kawan-kawan kita? Apakah yang sakit nanti tidak masyarakatnya? Tidak bangsa dan negaranya? Padahal tantangannya demokratisasi transformasi digital yang belum tuntas kecepatan infrastruktur teknologi informasi kita masih sangat lambat dan kemudian di remote-remote area belum bisa mengakses sementara anak-anak muda yang tadi Kang Bima kumpulkan tadi dia butuh itu untuk dia bisa mengembangkan seluruh potensinya. Apakah tidak itu yang lebih baik kita pikir? Karena kontestasi lima tahunan itu adalah loyalitas lima tahunan. Besok kita akan berjumpa lagi atau kita akan lawan lagi. Apa yang terjadi? Pak Prabowo dan Mas Andi ikut dalam pemerintahnya Pak Jokowi dan kita harusnya berpikir itulah damai. Itulah peace. Itulah kita mesti membangun yang ada. Sedangkan kita ditantang pada ekonomi hijau dan ekonomi biru yang kemudian kita harapkan kita bisa naik karena skor kita masih rendah. Mudah-mudahan cukup menjelaskan agar kita bisa bersikap dalam persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu kami yakin pasti akan banyak yang ingin bertanya tapi karena waktu yang terbatas kami sudah mengatur izin Pak Gubernur. Kami memberikan kesempatan kepada Komisariat Wilayah untuk setiap sesi ada dua. Jadi kami sudah sepakati kami mengundang Komisariat 3 dan 5 untuk menyampaikan pertanyaannya. Komisariat 3 Wali Kota Pekalongan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Genjar, Pak Bima, Pak Dhani. Tadi sudah disampaikan paparan. Ini sebenarnya enggak apa sih ini? Ngapain Wali Kota Jawa Tengah? Tanyaan sama Gubernur Jawa Tengah ya? Oh ini Gubernurnya ya? Kayaknya ini Wali Kota saya soalnya. Tapi oke oke. Silahkan Pak Wali. Mungkin secara konteksnya beda ini mungkin Pak Genjar ya? Pak Gup ya? Atau Pak Gup atau Pak Genjar ya? Saya jadi kikuk ini manggilnya. Ya konteksnya mungkin tadi sudah dipaparkan tentang ekonomi, tentang infrastruktur, pertumbuhan dan sebagainya. Ini mungkin lebih kepada konteks yang lebih umum, lebih global yaitu konteks tentang perubahan iklim. Ya perubahan iklim yang terjadi terutama di Indonesia, terutama di kota-kota pesisir yang dekat pantai. Kalau Makassar sih tidak ya. Tetapi pokalongan ini juga terdampak. Ya Pak Gup. Nah ini nanti langkah apa yang akan dilakukan oleh calon presiden ke depan? Insya Allah. Langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim tersebut? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin atau Ganjarmasin, Pak? Ganjarmasin. Kadang-kadang ada yang salah antara Pranowo dengan Prabowo. Hanya beda huruf. Ya izin, Pak Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, kami dari Pulau Kalimantan itu komil lima. Ada sembilan wali, ada wali songo di Pulau Kalimantan. Jadi menyempakati terkait dengan pertanyaan ini, Pak Gubernur. Pulau Kalimantan ini kan penduduknya hampir 20 juta. Gak ada apa-apanya lah dengan Jawa Tengah gitu ya. Hampir separuh Jawa Tengah mungkin. Ada lah Pak Masa, gak ada apa-apanya. Wah disana hebat-hebat semua Pak. Tetapi sumber daya alamnya sangat luar biasa. Nah oleh karena itu bagaimana mengelola Pulau Kalimantan untuk ke depannya dengan sumber daya alam yang melimpah tetapi tetap tidak menimbulkan kesenjangan antara pusat dengan daerah. Selama ini kan 80-20. Nah kami minta ya 50-50 lah. Jangan pembagiannya 20-80. Itu aja mungkin. Nitip itu aja Pak Ganjar. Terima kasih banyak. Saya mau dari Wali Kota Pekalongan dulu kenapa saya minta di zoom. Ini tadi saya jelaskan terakhir dari ekonomi hijau. Ini ada kaitannya dengan global climate change. Kalau boleh sedikit saya bacakan sebenarnya posisi Indonesia pada green future index kita itu urutannya ke 70 dari 76 negara. Lumayan ya. Maksudnya tidak terakhir. 70 dari 76 negara. Ini maksudnya. Ini saya ceritakan. Dan ini nilainya kira-kira 3,68. Dan Indonesia ini terpauh cukup jauh dari rata GFI. Dari global yang sebesar 4,82. Dan ini Indonesia Bapak Ibu. Ini nilainya di bawah rata dunia. Maka PMnya besar. Apa yang dialami oleh teman-teman di sekitar Pantura, Jawa mulai dari paling barat sampai dengan paling timur adanya land subsidence. Saya terima kasih pada para Wali Kota yang berani untuk mengambil keputusan hebat. Hentikan pengambilan air tanah. Kita mesti bisa melakukan penegakan hukum dengan sekali lagi berani. Kejadian di Semarang harus bertengkar dengan sangat keras baik itu oleh pemerintah pusat maupun yang ada di bawah. Untuk apa? Jangan izinkan. Saya beri kali-kali, jangan izinkan. Maka seringkali tata ruang musuhnya adalah tata uang. Alasan investasi atau disuap. Maafin, saya bicara terbuka. Maka pada saat itu ketika kita tidak menata wilayah ruang dengan sangat baik, maka land subsidence akan terjadi. Global climate change yang kemudian muncul kalau kita tidak berkontribusi tidak bisa. Posisi Indonesia yang terakhir kemarin menjadi presidensi ASEAN, mustinya dalam konteks kawasan kita bisa menyuarakan carbon trade. Carbon trading ini sebenarnya yang kita bisa jadikan sehingga barat akan menghormati kita dan kemudian tidak hanya menunjuk bahwa kita selalu salah. Tidak. Bapak Ibu, dengan angka-angka ini maka dari semua dimensi yang ada, maka dua nilai paling rendah dari urutan yang ada, maka kebijakan iklim yang sebesar 2,67 dan transisi energi 3,1 yang masih rendah ini, hari inilah yang kita dorong. Maka kenapa tadi saya contohkan, wah das, itu tidak hanya untuk pengairan dan pengendalian banjir, tapi sebenarnya untuk energi. Ini contoh saja, daripada kita maaf, batu bara kita banyak ya, dan banyak orang kaya karena batu bara. Tapi kalau itu tidak kita geser, segera, maka kita akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Emisi gas buangnya pasti akan bahaya. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Maka kemudian peningkatan tersebut, yang relatif sangat lambat, mesti dengan kebijakan. Agar kemudian global climate change-nya ini betul-betul ada dua. Satu negosiasi internasional, dua kebijakan dalam negeri. Maka beberapa pengalaman area yang mengalami land subsidence, saya sampaikan, mari kita sosialisasi, mari kita berembuk dengan masyarakat, kita ajak dialog yang cukup intens dan tidak sebentar, karena butuh waktu yang lama, untuk kemudian bisa menjelaskan. Pengalaman saya menangani wadah sih, ternyata hanya butuh menjelaskan. Karena literasi kita sangat rendah, pada banyak hal. Ternyata dengan intensitas seperti itu, saya kirim orang untuk live-in di situ, berhasil. Maka dengan global climate change pun sama. Bapak Ibu, di tata ruangnya ya, saya lagi menegosiasi nih, untuk kemudian memindahkan orang-orang yang sudah terlanjur tenggelam di situ. Pilihannya dua, kamu pindah atau kamu beradaptasi dengan kondisi baru, kamu sekarang menjadi manusia terapung. Ada dua pilihan. Ini kaitannya dengan global climate change. Saya sudah ketemu Pak Makrut, Perdana Menteri Belanda, datang ke Semarang, saya suruh melihat, dan sekarang dengan Delft University lagi kita kembangkan termasuk yang ada di Pekalongan. Maka rasa-rasanya, mulai dari ekonomi biru dan hijau-hijau, yang biru boleh naikin gak? Operator? Halo? Oke. Dinaikin gak yang biru? Nah, yang ekonomi biru? Maka kalau kemudian yang biru ini bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang di kanan bawah itu, indeks-indeksnya kelihatan. Indeks-indeksnya kelihatan. Pengelolaan ruang laut kita yang hari ini tidak sangat tidak optimal, Bapak Ibu, rasanya ini kebijakan yang harus kita arahkan. Katanya nenek moyang kita pelaut, tapi laut kita tidak dikelola dengan baik, dan di wilayah, lima wilayah penangkapan ikan kita belum optimal. Kenapa kapal besar? Kenapa penangkap ikan? Kenapa pengelolaan ikan tidak kita optimalkan? Baru tangkap saja. Belum budidaya, belum aqua culture. Saya pernah melakukan hitung-hitungan soal ini, dan ini potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dan kemudian, kalau ini sustain dalam pengelolaannya, rasa-rasanya kita menjadi juara dunia dan lumbung pangan paling hebat. Paling hebat. Ya, maka dengan autonomy daerah, kita dorong agar ada asymmetrical decentralization. Jangan sama semua. Jangan sama semua. Karena memang ada daya yang berbeda dengan sumber daya yang berbeda. Nah, konsepsi ini yang sekarang coba kita dorong. Kalimantan Timur, terima kasih. Bagaimana mengelolanya? Saya kira kebijakan fiskal yang pernah diterapkan, kepada Kalimantan Timur dan DKI Jakarta, dua yang punya kemampuan fiskal tinggi, sudah dimulai. Maka kenapa kok Pak Presiden memindahkan ibu kotanya ke wilayah Kalimantan? Itu bukan memindahkan tempat loh. Itu memindahkan mindset. Itu mewujudkan mimpi Indonesia ke depan yang jauh. Jadi tidak hanya fisik saja. Nanti ada perilaku, ada cerita tadi, ekonomi hijau, ekonomi biru. Itu sekarang lagi dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya biasanya kalau gulanya ditaruh di situ semuanya akan datang. Maka kemudian apa yang diusulkan tadi, bagaimana kemudian Kalimantan dikelola? Pak, saatnya kemudian kita berbicara. Saya pernah bertanya, kita kaya enggak? Kaya. Izinkan saya memulai dengan menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah dan semoga pertemuan ini, perjumpaan ini memberikan manfaat bagi semua. Izinkan saya menyebut beberapa nama yang saya hormati, Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Ketua Dewan Pengurus APEXI, kemudian juga Wali Kota Makassar, para wali kota atau perwakilan wali kota, para delegasi, dan seluruh peserta rakernas yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih, Pak Ketua, atas kesempatan untuk berbagi. Berbagi yang menjadi gagasan bagi kami. Dan waktu saya dapat teks itu, teksnya sempat keselip, karena ketika di Mekah, Madinah itu memang lebih banyak kegiatan domestik di sana. Lalu saya sampaikan beliau, Insya Allah hadir. Cuma waktu itu beliau bilang tanggal 12, saya tibanya tanggal 12, barangkali mesti jet lag, gak taunya ternyata 13. Alhamdulillah, jadi bisa sampai ke tempat ini dan jumpa dengan semuanya. Lalu, terkait dengan kota, ini Bapak Ibu semua disini adalah para wali kota, para pengelola kota, jadi kalau berbicara tentang kota, saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat menguasai. Saya tidak ingin menggarami air laut. Ini semuanya para ahli disini. Ahlinya bukan ahli teori, tapi mengerti bagaimana operasionalisasinya. Jadi dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan yang menjadi gagasan. Bagaimana kota di depan. apa problematikanya. Dan kami ketika mendapat tugas mengelola Jakarta, pada waktu itu kami selalu sampaikan ada tiga level di dalam manajemen. Pengelolaan kebijakan publik. Satu gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi supaya bisa dipahami oleh semua, sehingga visi itu diketahui secara sama, simetris oleh semua. Lalu ketiga adalah eksekusi. Karya. Karena itu ketika menjadi tiga kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. sehingga apapun yang dilakukan bisa dicari asalmu asalnya dan dicari penjelasannya. Nah, itu yang kami sampaikan di sini adalah beberapa hal terkait dengan gagasan. Karena itu, misi kalian, kalau boleh tunjukkan next slide. Ini gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam perencana Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak-Ibu sekalian di sini? Mohon maaf, kalau boleh pinjam apa? Ya, apa sih namanya ini? Laser, laser, laser pointer. Bapak-Ibu sekalian, kalau boleh perhatikan di layar ini, ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya lasa layarnya ada banyak, ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, inilah wajah ketimpangan yang ada. Keliatannya ada ketimpangan juga Pak, di sini Pak. coba dilihat dulu. Jadi, kalau Bapak-Ibu perhatikan, nah oke, sip. Ternyata ketimpangan pengetahuan pengelolahnya nih Pak. Kalau Bapak-Ibu perhatikan di sini, oh tidak sampai rupanya. Oke, lihat saja, lampu ini menggambarkan menggambarkan kota di Indonesia. ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak-Ibu sekalian, di Jawa, paling terang itu Jakarta, Surabaya, begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak-Ibu sekalian. Tentang macam-macam, gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya, kompleks. Jumlah penduduknya 1,3 miliar. Lebih banyak dari kita. Tapi lihat ketika di malam hari terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki dalam tanda kutip kontribusi yang relatif setara. Dari situ. Lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang itu. Jadi, jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya itu rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN harus nyiapin supply-nya. Barangkali pas dipotret, pas biarpet juga, bukan? Kan Bapak-Ibu rutin mengalami masalah seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Tetapi, sejak 2009 lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Sejak 2009. Jadi, kalau sampai dengan sekarang, 14 tahun kemudian, proporsi penduduk tinggal di kota lebih banyak daripada di desa. Coba lihat next slide. Urbanisasi ini adalah inevitable. Sudah bisa dihindari. Tetapi, masalah yang ada di sebuah kota sesungguhnya adalah soal pilihan. Kita memilih membiarkan muncul masalah atau kita memilih untuk mengantisipasi masalah. urbanisasi itu oke, baik-baik saja. Yang tidak baik itu Jakartanisasi. Ke Jakarta semua. That's not good. Tapi, kalau urbanisasi, it's okay. Urbanisasi itu normal dan terjadi di seluruh dunia. Diperkirakan, tadi visinya Pak Ketua 2045, tahun 2045 itu 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. harus antisipasi dari sekarang. Sekarang 57. Bila kita biarkan tanpa perencanaan yang serius secara kolektif, nanti kita mengulangi masalahnya dari Jakarta. Kemudian, yang kedua, kita saksikan bahwa di perkotaan ini kontribusi dari penambahan penduduk perkotaan itu setiap 1% penambahan PDB perkapitan nasional meningkatnya 1,4% sementara di negara-negara Asia lainnya tambah 1% penduduk urban itu meningkat PDB sampai 3% artinya kota-kota kita belum menjadi kota yang produktif secara ekonomi. lalu kita punya masalah lingkungan hidup dan dari semua kota di Indonesia hanya 8 kota yang memiliki kualitas udara yang baik. Hanya 8 dari semua. This is no good. Lalu kita menyaksikan bahwa 30 juta penduduk di perkotaan itu tinggal di pemukiman yang tidak layak. Ini fakta juga. Dan yang kelima kita melihat kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan. Dulu saya menginisiasi program pengiriman guru-guru ke pelosok tanah air. Tanah air nih. Di pelosok-pelosok di Sulawesi ada di Nusa Tenggara dimana-mana. Kan adanya ketimpangan itu. Lalu ketika saya mendapatkan tugas menjadi calon gubernur saya berkeliling Jakarta. Seperti juga Bapak Ibu kalau pilkada harus keliling. Pada saat keliling itu saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan di pusat negara kita di Jakarta. Yang ekstrim miskin di situ yang ekstrim kaya juga di situ. Jadi ketimpangan-ketimpangan di kota-kota kita itu ketimpangan yang harus dibereskan agak awal. Nah kami melihat permasalahannya ada pada pertumbuhan yang tidak berkeadilan. Saya menggunakan contoh Jakarta Bapak Ibu sekalian bukan tempat lain. Jakarta ini Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat tata ruangnya itu berkembang tanpa dikendalikan dengan sebuah visi tentang pergerakan penduduk. Ini wajah Jakarta sejak tahun 72 sampai 2012 sekarang lebih luas lagi di luar Jakarta kalau dalam Jakartanya tidak banyak berubah. Dan di Jakarta itu sekalian tinggal 8% tanah ruang terbuka 92% tertutup. kami melihat merasakan apa yang kita lihat di Jakarta adalah fenomena yang bisa terjadi di kota-kota lain beberapa dekade yang akan datang. Karena itu kami memandang sebaiknya jangan mengulang problematika yang dilewati beberapa dekade di Jakarta dan kota besar lainnya tapi mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya dia menjadi kota yang besar dia menjadi kota yang layak huni. Berikutnya saya ingin menunjukkan salah satu masalah juga yang dihadapi di kota-kota kita di Jakarta di Indonesia. Pertama adalah soal kemandirian fiskal. Saya rasa Bapak Ibu semua merasakan soal kemandirian fiskal. Ini menurut laporan dari Kementerian Keuangan bahwa 60 atau 70% kota kita itu belum mandiri. 29% mandiri dan hanya 2% yang mandiri. Ini mandiri itu artinya PAD mampu membiayai lebih dari sebagian besar belanja daerah. Ini harus kita selesaikan sama-sama. Tidak bisa terus-menerus kota berada dalam posisi tidak mandiri. Jadi kalau ditanya ke depan seperti apa kita ingin kota-kota di Indonesia menjadi kota yang mandiri. Yang kedua adalah ketimpangan APBD kota. Kalau Bapak Ibu perhatikan Jakarta ini APBD-nya 77 triliun. Kota kedua lebih besar Surabaya 9,5 lalu Semarang 2,4 lalu turun semuanya. Ini harus jadi perhatian kita supaya pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal yang lebih tinggi agar mereka bisa menyelesaikan PR-PR masalah urban dan visi membangun urban yang sehat. Ditambah kalau saya cek kita-kita semua ini punya beban administrasi laporan yang luar biasa. Menurut catatan kami ada 259 laporan administratif yang harus diselesaikan dan menyita energi ASN kita. Ini harus dilakukan simplifikasi atas persoalan ini. Jadi bagaimana ke depan kalau boleh kami berbagi apa yang menjadi visinya. Kami melihat pertama kota harus bisa mempercepat pemenuhan layanan dasar. Apa itu layanan dasar? Satu air dua kesehatan pendidikan pangan papan ini contoh lima layanan dasar yang harus dipercepat pemenuhannya. Pangan saja panggungan sekalian. Kita-kita semua ini yang tinggal di perkotaan tidak punya lahan pertanian. Tapi bagaimana perkotaan dan pedesaan memiliki satu skema untuk bisa memasok kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan sustenabilitasnya terjamin. yang kedua tata kota yang produktif dan berkelanjutan. Produktif ini artinya di kota ini efisien aktivitas perekonomiannya tidak terhambat oleh faktor mobilitas tidak terhambat oleh faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Kemudian kita melihat perlunya mewujudkan interkonektivitas antar daerah. Di mana itu daerah? Di dalam kotanya dan antara kota dengan wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Karena dalam prakteknya kota-kota kita di seluruh Indonesia itu menjadi kota jasa yang memfasilitasi kabupaten-kabupaten yang berada di sekitarnya. Lalu yang keempat adalah menjadikan kolaborasi sebagai praktek di perkotaan. Kenapa kolaborasi ini praktek baik di perkotaan? Karena begini buat sekalian, kota itu tempat berkumpulnya masalah tapi juga kota itu tempat bertumpulnya solusi. Tempat berkumpulnya talent. Kalau tanya di mana lokasi orang-orang terdidik kebanyakan di perkotaan. Di mana lokasi think tank di perkotaan. Di mana lokasi NGO di perkotaan. Nah sayang kalau mengelola kota itu hanya dikerjakan oleh pemerintah kota saja. Bila tidak memanfaatkan institusi-institusi ini. Sama perguruan tinggi di mana lokasinya? Di perkotaan. Karena itulah kolaborasi kami memandang sebagai kewajaran baru. Ini tadi kami memberikan catatan karena kita perhatikan salah satu next soal pendidikan salah satu faktor yang membuat kawasan perkotaan itu bergerak lebih cepat adalah ketika kualitas pendidikan dan kualitas manusia di daerah itu makin hari makin baik. Ini salah satu indikator saja. Kita melihat pemerataan perguruan tinggi kurang. Pemerataan perguruan tinggi ini tersentralkan di Jawa. Apalagi di Jawa bagian barat. Di Jawa barat itu ada 388 perguruan tinggi. Di Jakarta saja 276. Di Jawa tengah 250. Di Jawa timur 341. Ini menyedot talent dari seluruh Indonesia. untuk dapat pendidikan tinggi tersedot sekali mereka tersedot jauh dari kotanya dari wilayah asalnya potensi kembali itu lebih rendah. Karena itu kami melihat ini penting. Yang berikutnya kota bukan hanya soal ekonomi saja. Kota adalah tempat berkumpulnya keragaman. Tempat majunya kebudayaan. Jangan sampai kota semata-mata dipandang sebagai kegiatan ekonomi tapi kegiatan budaya, kegiatan seni tidak muncul. Dan kami melihat kota-kota adalah tempat di mana terobosan inovasi di bidang-bidang kebudayaan menjadi penting. Karena itu kami merasa perlu di dalam pembangunan kota ke depan bukan hanya aspek ekonominya tapi aspek kebudayaan itu menjadi fokus perhatian. ini soal kotanya. Lalu saya ingin sedikit bahas soal kota dan wilayah sekitarnya. Tidak bisa dipunggiri kota-kota ini menjadi pusat rumah sakit pendidikan kebudayaan perdagangan yang ini berkorelasi dengan kawasan sekitarnya. Jadi pembangunan kota harus juga memasukkan bagaimana bisa kolaborasi dengan daerah-daerah sekitarnya. Kami di Jakarta itu punya ketergantungan pangan yang luar biasa. Jadi kami buat kerjasama dengan kabupaten-kabupaten yang memproduksi pangan sehingga bisa memasuk pangan mengurangi mata rantai yang membuat harga menjadi tinggi. Ini saya berikan ilustrasi di sebelah kanan tentang bagaimana kita bekerja dalam konteks pangan. Jakarta membeli beras langsung dari kabupaten contohnya misalnya di Cilacap atau di Ngawi. Maka kami kerjasama dengan Gapoktan kontrak 5 tahun yang mengontrak siapa? BUMD kita. Kontrak 5 tahun apa yang terjadi dengan adanya kontrak 5 tahun? Gapoktan punya akses pada kredit karena dia ada kontrak dengan kita. Melakukan mekanisasi pertanian melakukan terobosan-terobosan dengan menggunakan kontrak 5 tahun itu. Dari sisi kami kami dapat beras dengan lebih murah dari sisi mereka mereka dapat gabah dengan harga yang lebih tinggi. Dan itu kita kerjakan dengan berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk di sini sawah Lunto ada sawah Lunto di sini ya ada sawah Lunto juga. Kita kerjakan beras dengan kota-kota ini. artinya kota secara serius dirancang untuk bekerjasama di aspek-aspek yang menjadi kebutuhannya dengan daerah sekitarnya. Jadi sekalian kami melihat ada empat prinsip untuk kota di masa depan layak huni asri adil maju kira-kira empat itu yang kita ingin lakukan ke depan. Layak huni artinya airnya bersih baik kemudian papannya tersedia tempat tinggalnya tersedia dengan layak kemudian lingkungan hidupnya baik adil artinya ada kesetaraan kesempatan dari mulai pendidikan kesehatan sampai dengan kegiatan keagamaan maju dalam artian kita terus menerus membuat kota kita kota yang memfasilitasi modernisasi di kota ini. Ini gambarnya JIS tapi gak ada rumputnya di sini Pak. Jadi gak kelihatan rumputnya di sini. Nah untuk itu semua kami melihat ada enam rute untuk ke sana. Akselerasi yang tadi saya katakan yang kedua transportasi umum sebagai moda utama yang ketiga pemerataan perguruan tinggi yang keempat relasi urban dan rural yang saling menguatkan yang kelima minimalisasi beban administrasi pelaporan dari Pemda yang keenam pusat pemerintah pusat harus menjadi pemercepat kolaborasi antar daerah. Ini enam hal yang kami rasa perlu kita kerjakan untuk kota-kota Indonesia di masa yang akan datang. Sebagai catatan saja yang terkait dengan transportasi umum Bapak Ibu sekalian ini perlu secara serius dipikirkan dari sekarang jangan sampai seperti Jakarta. kami di Jakarta berpuluh tahun menggunakan pendekatan namanya car oriented development pembangunan berbasis mobil atau berbasis kendaraan darat. Kedepan kota-kota harus membangun berdasarkan transit oriented development berdasarkan kendaraan umum. Apa implikasinya? seperti contoh kami di Jakarta ini kalau mengizinkan bangunan bangunan itu boleh dibuat tinggi kalau jalannya lebar. Makin lebar jalannya makin tinggi izin bangunannya. Makin sempit jalannya makin pendek bangunannya. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Jadi kalau jalannya seperti Gatos Broto atau Jenderal Sudirman gedungnya menjadi tinggi-tinggi karena jalannya lebar. Ini transit oriented maaf ini car oriented apa yang terjadi dengan konsep itu kita siapkan jalur-jalur keluar kota lalu yang muncul problem apa kita tidak bisa membangun bangunan yang tinggi karena bangunan yang tinggi adalah di pinggir jalan dan bangunan tinggi di pinggir jalan harganya mahal. Apa yang terjadi kemudian penduduk kota itu bergeser keluar mencari tanah yang lebih murah mencari rumah yang lebih terjangkau lalu pemerintah menyiapkan jalan tol keluar jadi masuk keluar kotanya dimulai dari tata ruang yang berdasarkan pada jalan memaksa penduduk pindah keluar supaya harganya terjangkau pemerintah menyiapkan jalanan untuk mereka masuk menggunakan mobil efeknya kemacetan yang luar biasa ke depan Alhamdulillah Jakarta sudah diubah peraturan RDTR sudah diluluskan persis beberapa bulan sebelum saya selesai tugas karena panjang prosesnya tahun 2022 kemarin sekarang menjadi tan street oriented apa artinya bila disitu ada stasiun maka 800 meter radius dari stasiun atau dari terminal maka disitu bisa dibangun bangunan yang tinggi KLB nya itu sampai 12 dan bila kemudian 1,2 kilometer KLB nya lebih rendah tapi cukup tinggi konsekuensinya apa nanti 5-10 tahun ke depan Bapak Ibu akan melihat pertumbuhan bangunan-bangunan tinggi di sekitar kawasan terminal dan kawasan stasiun yang lebih menarik yang kita ingin harapkan adalah penduduk yang kemarin terlempar keluar karena tidak mampu menjangkau rumah di Jakarta mereka akan berbondong-bondong masuk kembali ke Jakarta dan menggunakan kendaraan umum bukan kendaraan pribadi jadi kami melihat problematika ini jangan sampai berulang di kota-kota besar atau menuju besar lain di seluruh Indonesia berakhir nah untuk melakukan perubahan itu Bapak Ibu sekalian kami inginnya kolaboratif kami tidak ingin mengerjakan itu sendirian jadi kami merasa sudah cukup pendekatan orang pusat mengatakan satu, dua, tiga, empat, lima lalu daerah mengerjakan tidak sudah saatnya pusat lebih banyak mendengarkan kepada daerah sudah harusnya begitu yang tahu siapa yang tahu Bapak Ibu semua dan tidak mungkin kebijakan itu simetrik tidak mungkin tidak mungkin kebijakan simetrik di semua tempat sama impossible setiap tempat memiliki kehasan yang perlu solusi yang berbeda karena itu saya mengajak kepada APEXI ini Pak Bima untuk nyusun sama-sama itu visinya tadi tapi untuk melaksanakan visinya yuk kita kerja bareng-bareng disini visinya harus sama dulu tadi yang saya sampaikan beberapa poin tadi satu kota yang layak huni enggak enggak usah kembali biar fokus itu layak huni asri adil maju itu kita melakukan itu untuk itu saya minta kepada Bapak Ibu sekalian bantu kami rumuskan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang yang kedua apa yang harus dikoreksi dari kebijakan sekarang yang ketiga apa yang harus dihentikan dari kebijakan yang ada sekarang dan yang keempat apa hal baru yang harus kita buat sama-sama supaya visi itu bisa terjadi jadi kami tidak ingin model top down lagi that's enough Republik ini dibangun dengan semangat gotong royong dan kita sudah saatnya meneruskan pembangunan ke depan dengan semangat gotong royong juga jangan sendirian dan kita akan ketemu begitu sampai yang harus diteruskan Bapak Ibu lebih tahu unsurnya apa ini empat hal unsurnya regulasi undang-undang apa yang harus penyesuaian PP apa yang harus penyesuaian keputusan menteri ABCDEFG apa yang harus penyesuaian kemudian juga keputusan dari kementerian dalam negeri apa yang harus melakukan penyesuaian untuk melakukan ini semua gak bisa yang tahu hanya Jakarta justru yang berada di daerah sering lebih tahu lalu yang ketiga Pak lapis ketiga Pak prokonnya stakeholder mana yang akan tidak setuju stakeholder mana yang akan setuju atas empat hal yang akan dikerjakan ini empat hal ini jadi kami berharap dari forum ini satu kami tawarkan apa visi ke depan gagasan narasi karyanya kami sampaikan tapi kita ingin bekerja bersama untuk mewujudkan dalam pelaksanaannya ke depan jadi terakhir coba kami berharap membangun kota ini berarti menghidupkan warga mengelevasi desa dan memajukan negara dan kami berharap potensi perkotaan itu dikembangkan secara merata jangan hanya kota di Jakarta atau kota di Jawa saja yang terlihat terang di malam hari dan kita membutuhkan kolaborasi bersama itu dari kami terima kasih kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Andi Sudirman Suleiman Gubernur Sulawesi Selatan yang saya hormati Bapak Doktor Bima Arya Sugiyarto Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia sekaligus Wali Kota Bogor untuk periode kedua Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto Wali Kota Makassar selaku Tuan Rumah Hadir juga disini Haji Andi Iwan Darmawan Aras Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dan yang saya hormati dan saya banggakan para wali kota atau wakil wali kota anggota APEXI yang hadir dalam kesempatan yang baik ini tentunya tentunya kita sebagai bangsa yang pejuang tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Maha Besar kita masih diberi kesehatan masih diberi nafas dapat hadir di tempat yang baik ini dalam rangka melaksanakan Rakernas ke-16 APEXI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia selanjutnya tentunya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada APEXI yang telah memberi kormatan bagi saya mengundang saya untuk menyampikan beberapa pemikiran-pemikiran oh saya dulu komandannya korps baret merah jadi tidak ada masalah mau merah mau putih nanti saya diundang pakai tutup kepala kuning tidak ada masalah kita semua bersaudara jadi demikian saya bicara sekarang adalah juga tadi kebanggaan disini tempat perjuangan sebagaimana semua daerah ada pengorbanannya karena kita adalah bangsa yang tidak yang tidak menerima kemerdekaan sebagai hadiah kita memperebutkan kemerdekaan dengan perjuangan yang lama perjuangan yang penuh darah keringat dan air mata kita tidak menerima hadiah kita perang untuk kita merdeka jadi ini dan disini di kota ini juga ada makam pangeran diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya dan tidak ada salahnya kita berpikir apakah tidak di alam merdeka tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan apa tidak ada baiknya kita kembalikan kembalikan makamnya pangeran diponegoro ke kampung halamannya lagi perlu kita pikirkan seorang yang berjuang tertawan oleh musuh puluhan tahun dibuang tidak boleh kembali ke kampung halamasa di saat Indonesia merdeka mungkin mungkin saya sodorkan suatu pemikiran dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan kita kembalikan beliau ke kampung halamannya sendiri sodara-sodara sekalian wali kota bupati adalah ujung tombak dari pembangunan bangsa sodara-sodara adalah eksekutif eksekutif yang harus implementasi pembangunan bangsa berarti nation building itu adalah tanggung jawab sodara-sodara sebagai ujung tombak eksekutif presiden dibantu menteri-menteri gubernur kemudian bupati dan wali kota betapa bagusnya rencana yang dibuat di pusat kalau implementasinya tidak bagus pembangunan bangsa akan terhambat sodara-sodara sekalian kita paham dan kita mengerti bahwa bangsa kita ini saat ini berada di suatu persimpangan jalan berada dalam suatu persimpangan jalan kita patut bersyukur kita patut bersyukur bahwa bangsa kita telah mengalami proses sejarah yang penuh penuh cobaan dan tantangan sodara-sodara kita harus sadar dan kita harus mengerti bahwa bangsa ini demikian besarnya kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dari segi jumlah penduduk ya keempat terbesar di dunia tapi dari segi luas wilayah kita juga negara yang sangat besar sebesar Eropa sebesar Eropa Barat Eropa Barat 27 negara kita satu negara kita bisa bayangkan Eropa punya 27 kepala negara 27 kepala pemerintah 27 parlement 27 tentara 27 sistem politik kita satu dan kita juga harus faham dan mengerti bahwa kita adalah negara yang sangat kaya dari semua lembaga dunia yang meneliti sumber alam mengatakan bahwa kita negara ke-6 terkaya di dunia dari segi sumber alam kita tapi jangan tepuk tangan dulu bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat sangat optimis sedikit gembira tepuk tangan tapi ada tapinya negara yang besar negara yang kaya selalu mengundang kekuatan lain bangsa lain untuk mengambil kekayaan kita ini mungkin tidak enak tapi ini kenyataan ratusan tahun bangsa-bangsa lain datang ke kita bukan kita ke mereka Spanyol ke sini Portugal ke sini Belanda ke sini Belanda ke sini tidak mau pulang Perancis ke sini Inggris Jepang Mongol semua ke sini ratusan tahun they come here we did not go there artinya apa dari sejak dulu banyak pihak banyak negara banyak kekuatan sudah tahu kepulauan Nusantara ini sangat-sangat kaya dulu tahun 1600an mereka ke sini karena mereka butuh rempah-rempah dulu tidak ada kulkas jadi rempah-rempah sangat dibutuhkan untuk mengawetkan makanan dan makanan yang bisa diawetkan menentukan untuk kekuatan perang kapal-kapal layar butuh makanan yang diahwetkan jadi siapa yang punya rempah-rempah dia menjadi super power karena angkatan lautnya bisa bertahan 2-3 minggu bahkan bisa 1-2 bulan demikian Belanda super power Inggris super power Perancis super power Spanyol super power Portugal super power mereka menguasai sumber alam Spanyol kuasai perak dan emas dari Amerika Latin super power ini sejarah peradaban manusia jadi saudara-saudara para pemimpin rakyat para kepala negara kepala kota anda harus faham bahwa negara kita demikian kayanya dan karena kaya kita kita selalu harus siap diganggu sebagai contoh presiden kita presiden Jokowi Dodo bertekad untuk sumber alam kita tidak boleh dijual murah dalam bentuk bahan mentah beliau bertekad dan beliau melaksanakan program hilirisasi artinya bahan-bahan kita harus diolah di tanah air kita sendiri karena dengan bahan-bahan itu diolah nilai tambah kita yang kita terima bisa naik puluhan kali bahkan ada yang ratusan kali saudara-saudara contoh boksit boksit bahan untuk alumina 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 bahan untuk aluminium aluminium bahan untuk pesawat terbang mobil motor komputer videotron televisi selama ini kita mengizinkan ekspor boksit gelondongan dan kita beli mobil dari luar beli motor dari luar beli komputer dari luar demikian juga nickel nickel sama selama puluhan tahun bahkan kita izinkan nickel dijual dalam bentuk mentah sekarang kita mengatakan no kita harus olah di sini saudara-saudara dalam satu tahun begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi dalam satu tahun dari tahun 2021 sampai 2022 penerimaan penerimaan negara penerimaan bangsa Indonesia dari nickel naik 20 kali 20 kali lebih bayangkan jadi saudara-saudara kenapa saya singgung ini semua saya mulai dari makro karena memang saudara berkepentingan saudara mau dengar kepentingan kota tapi kalau saudara bertanya bagaimana program ini program itu yang berurusan langsung di tanggung jawab saudara-saudara tentunya ujung-ujungnya kita harus bicara kemampuan kemampuan uang dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan keuangan kita satu-satunya jalan adalah hilirisasi semua kekayaan kita kita olah di dalam negeri dengan demikian kekayaan kita naik berpuluh kali lipat di hadapan saudara ada slide anda bisa lihat nickel naiknya berapa kali boksit tembaga kalau kita olah timah kalau kita olah bahkan ikan pun kalau kita olah di sini udang pun naiknya puluhan kali sawit sawit kalau diolah turunannya adalah berapa puluh kalau tidak salah 59 salah satu margarine margarine bahan untuk mentega naik naiknya 79 kali kelapa kelapa ada di seluruh nusantara tapi kalau kita olah menjadi minyak kelapa MCT nilai tambahnya 18 kali jadi sudah segara inilah dengan penerimaan negara dengan kekayaan negara meningkat drastis kita bisa atasi masalah-masalah yang ada di kota dan kabupaten masalah-masalah yang kalian merasakan perlu perlu bantuan bagaimana menghadapi pendidikan guru honorer bagaimana hadapi pelayanan kesehatan bagaimana menghilangkan stunting yang dikatakan presiden menghilangkan stunting bukan dengan ceramah menghilangkan stunting bukan dengan wejangan menghilangkan stunting harus kita hidupkan posyandu posyandu atau sejenis itu harus dicatat bayi-bayi yang di bawah timbangan normal ibu-ibu yang kurang itu harus segera kita kasih susu kita kasih makanan dan sebagainya untuk itu kita butuh kemampuan keuangan yang kuat jadi saudara-saudara sekalian strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepimpinan Pak Joko Widodo sudah benar dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini saudara-saudara sekalian pembangunan bangsa bukan dilaksanakan per 5 tahun bukan dilaksanakan per 10 tahun nation building adalah per generasi saudara-saudara ya resminya kita merdeka 17 Agustus 45 resminya tapi waktu 45 sesungguhnya kita belum berdaulat kita menyatakan merdeka tapi kita perang kita perang jadi tidak ada pembangunan yang ada perang kita menerima kedaulatan tahun 50 persisnya 31 Desember tahun 49 dan setelah itu kita tidak diberi kesempatan pembangunan ada NII sebelum kita merdeka sudah ada pemberontakan Madiun NII APRA coba coba lihat dengan seksama tanggal-tanggal itu terus kita kita dihadapi persoalan-persoalan perang saudara PRD permesta PGD sepakau jadi intinya saudara-saudara kalau kita jujur kita baru mungkin pembangunan baru tahun 70-an Alhamdulillah kita sampai disini dan yang saya ingin ingatkan seluruh unsur masyarakat dan unsur pimpinan saudara-saudara kita harus waspada kita jangan terlalu naif kita bangsa yang terlalu lugu dan terlalu baik kita ramah masalahnya bangsa-bangsa lain belum tentu seramah kita bangsa-bangsa lain akan memikirkan kepentingan mereka sendiri nyatanya ribuan kapal asing mengambil ikan kita di laut kita sendiri saudara-saudara sekalian ini kenyataan saya ketemu Menteri KKP kemarin kalau tidak salah dia mengatakan dia mau berkunjung ke suatu negara saya gak sebut negara mana gak enak ya kan nanti hubungan diplomasi kita gak benar dia mau berkunjung ke Menteri perikanan negara itu memberi syarat kepada Menteri KKP kita boleh anda berkunjung ke saya tapi saya minta dulu kau kau larang nelayan-nelayan Indonesia untuk terlalu banyak ambil ikan tuna di Indonesia kan aneh laut laut Indonesia nelayan Indonesia tunanya ada di Indonesia harus kita kurangi nelayan kita untuk ambil ikan alasannya kalau ikan terlalu banyak diambil di Indonesia dia gak kebagian ikan akhirnya Menteri KKP bilang ke saya menhan saya gak jadi berangkat sudah gak jadi berangkat untuk ketemu saja kau kasih syarat saudara-saudara ini adalah kenyataan sekarang ini persaingannya persaingan keras persaingan adalah persaingan ekonomi inilah yang saya saya mengerti saudara undang saya disini ingin mendengar apa gagasan Pak Prabowo yang akan berurusan dengan pembangunan kota saya berpendekatan bahwa desa kecematan kota kabupaten provinsi ini tidak dapat dikotak-kotakan satu kesatuan kalau di desa ada tenaga kerja yang tidak dapat pekerjaan dia akan lari ke kota kalau di kota tidak ada pekerjaan dia akan lari ke ibu kota provinsi saudara-saudara jadi pendekatan kita harus integral komprehensif dan lihat sumber masalahnya sumber masalahnya kita sudah mengerti kita perlu meningkatkan penghasilan kita supaya gaji-gaji bisa naik supaya banyak lapangan kerja saudara-saudara dan hanya supaya pendidikan harus berhasil kita sekarang kurang dokter-dokter spesialis saudara wali kota saya kira saudara mengerti di kota kalian berapa spesialis jantung bisa pasang katheter bisa pasang stand berapa ahli onkologi ahli kanker yang bisa obati leukemia yang berapa yang berapa alat-alat yang bisa dioperasikan di kota kalian dan sebagainya saudara yang lebih tahu pendidikan harus kita tingkatkan semua dan ini semua perlu investasi yang besar jadi saudara-saudara strategi yang sudah dilaksanakan kuncinya ada hilirisasi tapi hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi di hancem oleh Uni Eropa diadu ke WTO diadu pemerintah kita naik banding dia adu lagi naik banding lagi kita tidak tahu tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi kemudian selain Uni Eropa IMF menegur kita juga saudara-saudara bayangkan kita bahan baku ada di kita milik kita karunia Tuhan kita mengolah di Indonesia karet kita kita mengolah di Indonesia kelapa sawit kita mengolah di Indonesia coklat kita mengolah di Indonesia semua bahan itu kita mengolah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja supaya wali kota bisa dapat retribusi supaya pajak naik penghasilan naik saudara-saudara sampai demikian sampai menteri-menteri kita harus kesana pemimpin-pemimpin ketanya mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki saudara-saudara karena itu kita harus kuat kita harus waspada dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan menurut saya kuncinya itu saudara sebagai pemimpin terdepan saudara yang menerima mandat dari rakyat terdepan saudara sangat berperan untuk memelihara momentum nation building kita saya bisa lebih rinci bicara ini 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 tapi sejarah garis besar itu yang saya ingin sampaikan strategi pembangunan kita sudah benar hilirisasi di semua bidang sangat penting dan itu kuncinya bahwa semua banyak sekali lembaga internasional pakar-pakar pengamat dan lembaga penggajian mengatakan bahwa kita yang sekarang sudah ekonomi ke-16 dan waktu dekat akan menjadi ekonomi ke-10 dan insyaallah 2045 di jaman tadi generasi Z muncul kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara ekonomi ke-5 di dunia atau ke-4 tapi kembali ada syaratnya syaratnya adalah bisakah pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama that is the question saya pernah baca kajian-kajian mereka can the elite of Indonesia work together kalau kita bisa kerjasama insyaallah kita akan sangat berhasil dan kita akan jadi negara maju kita tidak mau jadi negara rakyat kita hanya nerima OMR kita mau dan kita mampu menjadi negara berpenghasilan memadai saya kira itu saudara-saudara kita bersyukur kita berhasil mengatasi berbagai krisis yang sangat berat kita selalu kalau terjadi dan kita sudah berhasil kita lupa kesukitan kita waktu covid mulai datang ke Indonesia marilah kita ingat belum ada vaksin kita tidak tahu virus apa kita takut banyak yang takut keluar dari rumah kita paket masker dan sebagainya dan sebagainya dan kita diramalkan bahwa Indonesia akan kolaps muncul di CNN muncul dimana-mana the Indonesian health system on the verge of kolaps alhamdulillah kita buktikan kita tidak kolaps kesehatan kita lumayan pengorbanan dokter-dokter banyak perawat-perawat banyak berkorban tapi kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara lain dan itu adalah karena keberhasilan kepimpinan pemerintah kita yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan adanya kerjasama elit pada saat itu kita tidak memandang partai apa kita tidak memandang suku apa kita tidak memandang agama apa kita tidak memandang ras apa kita bersama-sama telah mengatasi krisis itu dan sekarang saya kira kuncinya adalah demikian saya sangat optimis karena itu saya juga dalam politik saya saya ingin menjalankan politik kerukunan politik kebersamaan politik kesejukan saya menjadi semakin yakin gaya demokrasi kita gaya kepemimpinan politik kita harus kepemimpinan politik yang sejuk yang bersahabat yang santun dan yang sopan dan yang mengajak kebersamaan saya kira ini sangat penting ini berbeda dengan tradisi demokrasi di negara-negara lain di negara lain kadang-kadang kita lihat debat-debat itu saling caci-maki saling kejar-mengejar saling ini menurut saya kurang tepat untuk tradisi bangsa Indonesia dan saya kira kita sudah buktikan sekarang Indonesia jadi panutan di mana-mana saya keliling kemana-mana mereka selalu sekarang mulai melihat ke Indonesia bahkan saya laporkan ke Bapak Presiden saya ketemu beberapa pimpinan negara-negara Afrika mereka sekarang minta minta dilatih di bidang pertahanan oleh tentara kita mereka minta mengirim perwira-perwira untuk dilatih di Indonesia demikian kita sekarang sudah menjadi panutan saudara-saudara sekalian saya kira demikian yang ingin saya sampaikan secara garis besar we are on the right track kita bersyukur kehadirat yang maha kuasa kita diberi kekayaan demikian sekarang tergantung kita tergantung pemimpin-pemimpin bisakah kita kelola dengan baik bisakah kita menjaga kekayaan itu bisakah kita menyampaikan roda pemerintahan yang bersih yang efisien supaya kekayaan itu benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan sekarang memang benar kita sekarang harapannya adalah di anak-anak muda kita di Gen Z kita harapan kepada mereka kalau kita banyak kekurangan kita berharap dari mereka akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari kita lebih pintar dari kita menguasai teknologi jangan jangan mau dibohongi terus oleh bangsa-bangsa asing saya tidak mengajak kita membenci bangsa asing tidak kita harus belajar dari yang kuat tapi jangan mau dibohongi terus jangan mau dibohongi terus sudah saya kira itu dari saya sudah sudah sekalian yang terakhir saya banyak sekali slide ini ada slide ada 33 slide tapi saya dibatasi oleh Tuan Rumah Pak Prabowo hanya 30 menit ini sudah liwat belum 30 menit jadi kalau di sini saya harus patuh ya kan karena saya ini sudah purnawirawan kalau dulu Pak Bima takut sama saya sekarang saya takut sama Pak Bima dia ketua Apeksi bayangkan sudah sekalian saya hanya titip satu ya saya mau titip sama para wali kota para bupati dan para gubernur saya titip saudara-saudara saya lihat kota-kota kita harusnya harusnya lebih lebih cantik lagi lebih indah lagi yang saya perhatikan terlalu banyak iklan-iklan terus terus dan juga anak-anak kita banyak nakal-nakal dia suka pakai piloks dia coret-coret ini di jalan-jalan protokol yang bagus-bagus dicoret-coret saudara-saudara kita perlu pariwisata kita perlu devisa saya titip para wali kota harusnya dulu kalau tidak salah ada ada kejuaraan apa ya adipura atau sebagainya mana kota yang paling bersih paling indah ini agak mengganggu karena saya sekarang kan saya jadi warga Bogor hanya kabupaten bukan di kota tapi kan saya liwat tempat bapak tiap hari itu aja yang saya titip bagaimana kita yakin kan anak-anak kita ya sudah masa keluarin uang beli piloks coret-coret kalau bisa kita bersihkan kita bikin indah kota-kota kita kita supaya pariwisata naik yang saya lihat Malaysia negara yang jauh lebih kecil dari kita kalau tidak salah Malaysia itu mungkin 40 juta jumlah penduduknya kita 8 kali dia Malaysia itu penghasilan pertama bukan kelapa sawit penghasilan pertama elektronik kedua pariwisata jadi pariwisata dia itu satu tahun itu 6 miliar dolar sama dengan kita padahal kita negara yang 8 kali lebih besar dari dia jumlah penduduknya Thailand 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 luar biasa penghasilan dia pada puncaknya sebelum covid 20 miliar dolar 20 miliar dolar kita hanya sekitar 6 miliar padahal dia negara yang mungkin sepertiga kita saya kira itu dari saya terima kasih atas perhatian saudara dan marilah kita bersatu marilah kita rukun mari kita maju bersama partai apapun marilah kita utamakan kepentingan bangsa dan rakyat kita dan anak-anak muda kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih